Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum pemirsa Ibasuka TV Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi dengan saya di Podcast Parenting Malam hari ini adalah podcast parenting spesial Saya ditemani oleh Ustaz Cahyadi Assalamualaikum Ustaz Cahyadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Sundi Sehat Ustaz Alhamdulillah sehat Malam hari ini kita Mau membahas terkait bukunya Panjenangan Wonderful Parent ya Ini buku ke delapan Ustaz ya Tadi saya Dari serial Wonderful Kedelapan dari serial Wonderful Dari serial Wonderful Family Tadi saya sudah membaca-membaca Untuk bukunya Anjenangan ini Kita akan membahas tentang Bagaimana menjadi orang tua yang Wonderful itu gimana? Wonderful itu Wonderful itu kalau dilekatkan ke orang tua Berarti kalau gampangnya Kita mengatakan orang tua yang soleh Orang tua yang soleha gitu ya Kalau dilekatkan ke keluarga Wonderful itu berarti keluarga yang sakinah Begitu Baik Ustaz Dalam Ini langsung apa mau? Langsung aja Langsung aja Ustaz ya Dalam buku ini Tadi Ustaz ada Request kita mau membahas Yang mana ini Ustaz? Teman-teman sekalian ini Karena bukunya tebel ya Kalau kita bahas semuanya Jadi nanti Kurang efektif Jadi nanti kita bertahap saja Teman-teman Malam hari ini kita bahas dulu Satu bab yang Bab kedua ya Karena bab pertama Kita dulu pernah mempodcastkan Temanya Sekarang kita Bahas Fokus ke bab dua saja Lanjut ke bab dua Oke Di bab dua ini ada Suasana keluarga Adalah Fondasi pendidikan bagi anak Ya betul Mas Undi Ini dibuka dengan Suasana keluarga Ini mungkin bisa dijelaskan Secara singkat dulu Satu tadi Jadi teman-teman sekalian Ayah bunda yang Dramatullah Ada satu studi Yang dilakukan oleh John Deverein Dan timnya Tentang Strong family Keluarga yang kuat Nah dia mengatakan Hasil dari studinya Yang sangat panjang itu ya Karena dia studi itu Lebih dari 30 tahun Di lebih dari 40 negara Itu dia mengatakan bahwa Hal sentral Di dalam keluarga Itu adalah Kekuatan hubungan Antara suami dan istri Jadi bagaimana Suami dan istri itu harmonis Itu akan menjadi Hal sentral Yang membangun Kebaikan keluarga itu Nah disini berarti Bagaimana Suami dan istri itu Berinteraksi sehari-hari Apakah mereka Berinteraksi secara positif Atau sebaliknya Apakah mereka Berinteraksi itu Secara konstruktif Atau destruktif Baik di dalam Komunikasi Ataupun dalam Penyelesaian konflik Oke Nah Kalau interaksi mereka baik Maka insya Allah Itu juga akan memberikan Pengaruh yang baik Kepada anak-anak Jadi parenting itu Teman-teman sekalian Itu bukan hanya soal Kayak orang tua mengajari Anaknya misalnya Ayo sholat Ayo puasa Misalnya gitu Atau Ini ngaji Bukan hanya soal Seperti itu Yang namanya parenting Jadi bukan hanya soal Ketika orang tua Mengajarkan sesuatu Kepada anaknya Secara lisan Atau secara Tindakan Bukan hanya seperti itu Tapi termasuk Dalam kategori parenting Adalah apa yang Dipunculkan Dalam interaksi sehari-hari Antara suami dan istri itu Yang itu mungkin Gak ada kata-katanya Suami istri Sedang Pegang Gak ada omongan Di antara mereka Diam-diaman gitu ya Itu adalah suasana Bagaimana kemudian Anak merangkap Bapak ini sama ibu Lagi berantem nih Bapak sama ibu ini Lagi konflik nih Nah itu yang namanya Suasana keluarga Jadi suasana keluarga itu Bagian utuh Dari parenting Dia tidak bisa dipisahkan Jadi bukan hanya Kalau pelajaran matematika Satu tambah satu Kalau kalau pelajaran Membaca Quran Apa Itu-itu Pengajaran-pengajaran Seperti itu Tapi bahwa di dalam konteks Bagaimana hubungan sehari-hari Antara suami dan istri Apakah nyaman apa tidak Apakah mereka harmonis Apa tidak Apakah happy apa tidak Gitu ya Nah itu bagian utuh Dari parenting Begitu Mas Sundi Menciptakan dari Suasana yang Kondusif Yang harmonis Sebagaimana Sedangkan Ini saya merasakan Apa namanya Di awal-awal Pernikahan Baru punya anak ini Kadang masih ada yang Belum sinkron Antara Antara suami dan istri Bagaimana cara Menyelesaikannya Ya jadi teman-teman sekalian Memang itu ada Masa penyesuaian ya Terutama bagi Pasangan pengantin baru Itu ketika Mereka menikah Pengantin baru itu Dalam suasana yang happy Karena suasananya adalah Suasana romantic love Suasana Kalau Penjelasannya Bu Yamka itu Yang disebut dengan Mawadah Mawadah itu Cinta kasih sayang Pada pengantin baru Itu Mawadah Nanti kalau sudah Pengantin lama Itu namanya Rohmah Kata Bu Yamka Jadi kalau pada Pasangan baru Yang baru menikah Itu mereka saling Bahagia karena Suasana pengantin baru Tapi begitu nanti Ada anak Mulai ada anak Satu anak dua Itu mulai terjadi Masa penyesuaian Karena Apa yang dulu Sudah mereka nikmati Di masa sebelum punya anak Itu berubah Drastis setelah punya anak Maka akhirnya Saling menyesuaikan diri Ada suasana-suasana Dimana mereka Harus Belajar Bagaimana menjadi ayah Bagaimana menjadi ibu Lalu pola komunikasi Yang tidak lagi dua arah Karena kalau Sebelum punya anak itu Hanya aku dan kamu Suami dan istri doang Itu dua arah Begitu ada anak Maka ini sudah mulai Tiga arah Ada suami Ada ayah Ada ibu Ada anak Sehingga komunikasinya itu Menjadi lebih kompleks Dibandingkan dengan sebelum punya anak Disinilah kemudian Kemampuan Setiap Pihak Baik suami Maupun istri itu Untuk belajar Beradaptasi Dan ini menjadi Persyaratan ya Di dalam setiap Fase kehidupan Burma Tangga itu Adaptasi adalah Satu hal yang harus Dilakukan dan harus Diminiki Tanpa melakukan adaptasi Maka mereka tidak akan bisa Menikmati kehidupan yang baik Jadi contohnya misalnya Setelah punya anak Itu kan Contoh adaptasi yang paling sederhana Gini Mungkin bangunnya lebih pagi Daripada biasanya Atau mungkin tidurnya lebih malam Daripada biasanya Atau mungkin Jam tidurnya berkurang Dibanding dengan biasanya Karena mengurusi anak Itu kan namanya adaptasi Jadi kalau Misalnya taruhlah Seorang suami Seorang istri Sebelum menikah Sorry Sebelum punya anak Setelah menikah Mereka itu misalnya punya Kesempatan tidur optimal Satu hari Sehari semalam itu Lapan jam Misalnya gitu Setelah punya anak Bisa jadi itu berkurang banyak Karena anaknya nangis Anaknya rewel Anaknya tidak bisa tidur Dan seterusnya Bisa jadi hanya lima jam Sehari semalam gitu Nah pola perubahan seperti ini Itu kan menyebabkan Perubahan pula Pola komunikasi Suami yang capek Istri yang capek Suami kerja Sementara dia merasa Kurang tidur Istrinya Juga Meskipun Seandainya istri itu Tidak bekerja Dia di rumah Tetapi dia Ngurusin anak Ngurusin anak Dan capek gitu ya Karena tidurnya sedikit Nah semacam itu Sang istri merasa Kok kayak aku sendirian Yang punya anak gitu Sementara Suaminya gak ikut ngurusi Sementara sang suami Aku sudah kerja Nyari nafkah Capek-capek Dan ternyata Aku di rumah gak bisa istirahat Karena harus ngurusin anak Dan seterusnya Ini namanya Adaptasi Jadi semua dari kita Itu harus bersedia Untuk melakukan adaptasi Supaya Jadi gini Ada teori yang namanya Homeostatis Homeostatis itu adalah Manusia itu Secara fitro Secara Naluriah Secara natural Itu akan bergerak Menemukan titik-titik Keseimbangan Jadi Ketika keseimbangan itu Terganggu Sedikit saja Itu nanti mereka Secara natural itu Itu akan berupaya Untuk menemukan kembali Titik keseimbangannya itu Nah ini yang harus-terus dijaga Homeostatisnya itu Jadi kayak Contoh Sebelum punya anak Mereka sudah berada Di titik keseimbangan tertentu Dalam interaksi Setelah punya anak Itu berubah Sehingga mereka harus Menyesuaikan lagi Dimana titik keseimbangannya itu Jam tidurnya bagaimana Jam istirahatnya Jam makannya Kemudian Siapa yang harus ngurusi anak Dalam urusan-urusan teknisnya Dan seterusnya Itu namanya Titik keseimbangan yang berubah Dan harus Dicari Titik keseimbangannya itu Sebagaimana nanti ketika anak bertambah Itu anak satu Nanti kalau anaknya tambah satu lagi Itu berubah lagi Titik keseimbangannya Nanti kalau Anaknya tambah lagi Sampai misalnya Satu keluarga punya tiga anak Itu sampai anak tiga lahir Berubah lagi Keseimbangannya Itu ketika anak kecil Nanti begitu anaknya Sudah SD Anak SMP Anak SMA Berubah lagi keseimbangannya Begitulah kenapa Harus beratasi Dan itulah syarat Agar suami istri itu Bisa memiliki hubungan yang baik Begitu Mas Sundi Cara menemukan Titik keseimbangannya bagaimana Ada dua Yang pertama itu Caranya Cara natural Cara natural itu Adalah cara yang Seperti gini Mas Sundi Kalau tubuh kita ya Tubuh kita itu Ada naturalnya Misalnya Ketika Tangan saya Luka berdarah Karena sesuatu Luka berdarah Naturalnya Dia itu nanti akan Membangun jaringan sendiri Itu natural ya Sehingga Kasarnya gini Kalau jari Tangan saya ini terluka Terus saya biarin aja gini Itu nanti Lama-lama Dia akan Darahnya berhenti menetes Lalu dia akan Membangun jaringan sendiri Sehingga pulih Itu namanya natural ya Tapi ada cara kedua kan Saya Ngobatin gitu ya Saya kasih obat Kemudian saya Kasih perbahan gitu Itu cara kedua itu Nah dalam Membangun Homes Sati juga begitu Teman-teman sekalian Dalam interaksi kita Sehari-hari Antara suami dan istri itu Ada cara natural Cara natural itu Bahkan orang Bisa dikatakan begini Orang yang paling Tidak belajar sekalipun ya Tidak pernah belajar Parenting Tidak pernah belajar Tentang ilmu-ilmu Keluarga Dan seterusnya Tetapi karena dia itu Menjalani kehidupan Orang itu kan Akan Akan cenderung Kepada sesuatu Yang membuat dirinya Nyaman gitu Ini kalau Contoh sederhana Aku duduk ini Mas Jundi ya Begitu aku duduk Itu merasa gak nyaman Aku mesti akan bergeser Gimana supaya nyaman Itu namanya natural ya Jadi Aku tidur juga gitu kan Tidur itu ketika aku Memulai tidur Mengawali tidur Aku misalnya Miring kanan Misalnya gitu Tapi ketika aku merasa gak nyaman Maka naturalnya Aku akan bergeser Nah semacam itu ya Jadi Itu punya mekanisme natural Untuk mencari titik Keseimbangan itu sendiri Misalnya Begitu seorang suami Dan istri Kok Sekarang kita Tidurnya Terlalu malam ya Itu gimana caranya Supaya kemudian kita Tetap bisa Menjaga Jumlah jam istirahat Yang Cukup Untuk kita Gimana cara Mengelola Supaya kemudian Pekerjaan-pekerjaan rumah ini Bisa efektif Bisa efisien Gimana caranya Agar kemudian Sampai level Misalnya gini Oh ini Kita itu harus Nyari Pembantu Supaya ada yang bantu Babysitter Atau pembantu rumah tangga Atau yang lainnya Asisten di rumah tangga itu Dan seterusnya Nah itu Kalau tadi natural itu adalah Proses dimana Kemudian kita itu kayak Dengan sendirinya Kita akan mencoba Untuk menyesuaikan Tapi Ada cara Kedua tadi Yaitu dengan jalan Kalau tadi gambarannya Luka itu Dipercepat dengan kita Diobati gitu ya Maka dalam kehidupan Berumah tangga Kita juga contohnya Jadi mencari Pembantu Mencari Asisten rumah tangga Mencari Babysitter Itu adalah Cara-cara Yang Yang itu bisa kita lakukan Yang sifatnya tambahan Ini cara kedua Untuk mempercepat Terjadinya proses Homoestatis itu Jadi Termasuk nanti Tindakan-tindakan praktis Ada Contoh misalnya Suami istri Yang dia itu Karena kondisi tertentu Anaknya Yang belum bisa ditinggal Karena masih kecil itu Lalu ada Kesepakatan mereka Wah kalau gitu Kamu cuti dulu Jangan kerja dulu Misalnya Resen dulu Atau cuti atau Resen gitu Istrinya Supaya kemudian Dalam beberapa Waktu awal itu Bisa ngurusi Sepenuhnya anaknya Misalnya gitu ya Itu santu tuh Mekanisme Homoestatis itu Ada yang terjadinya Secara natural Bahkan tadi Saya katakan Orang yang paling Tidak belajar pun Itu akan melakukannya Yang kedua Kita merancang Mendesen gitu Mendesen Oh kayaknya Perlu pindah kerja nih Kayaknya Perlu resen ini Kayaknya perlu Pembantu rumah tangga Atau babysitter Atau yang lainnya Itu kita rancang Supaya Bisa mencapai Titik Homoestatis itu Sampai semuanya Merasa nyaman Nyaman kembali Jadi karena Perubahan itu Bisa membuat Tidak nyaman ya Mas Sundi Jadi begitu kemudian Ada perubahan Lalu kita merasa Nggak nyaman Kalau kita berhasil Menemukan titik Homoestatisnya itu Nanti nyaman lagi Nah nanti Ada perubahan lagi Nggak nyaman lagi Lalu kita berupaya lagi Lalu nyaman lagi Dan begitu seterusnya Nah kemampuan ya Kemampuan Kemauan Untuk memiliki Sifat yang lentur Menyesuakan diri Dengan perubahan Mencari-cari cara Gimana Baik secara Alami Alamiah Mampu secara Terencana Untuk menciptakan Titik-titik Keseimbangan baru Ini harus menjadi Kesadaran bersama Antara suami dan istri Begitu Apakah perlu ada Yang dikorbankan Ustadz? Dalam batas tertentu Iya Jadi Pada konteks Dimana Suami dan istri Itu masing-masing Memiliki idealisme Itu tidak Setiap idealisme Kita itu bisa terpenuhi Disebabkan oleh karena Ada sesuatu yang harus kita Pentingkan Lebih kita utamakan Contohnya gini Istri ingin berkarir Suami ingin berkarir Dan itu Boleh-boleh saja ya Sepanjang suami istri itu Sepakat kita Dua-duanya bekerja Dari awal menikah Sudah sepakat nih Kita dua-duanya bekerja Dalam bekerja ini Ada konsekuensi Apa konsekuensinya? Naik pangkat Naik jabatan Kemudian Bertambah karirnya Yang konsekuensinya adalah Berarti bertambah waktunya Untuk keluar rumah Untuk bekerja itu Nah Ketika dua-duanya ini Sudah mulai Berkarir Melejit karirnya Berpeluang untuk Nanti menempati Posisi-posisi penting Dan strategis Di tempat yang bekerja Ternyata Misalnya ya Ada satu kondisi Dimana anaknya Mengalami sesuatu Ini banyak nih Kejadian-kejadian Misalnya Membutuhkan Perhatian khusus Jadi kayak Misalnya Mohon maaf Ada anak yang mungkin ya Selama ini Karena orang tuanya Abai Kurang begitu peduli Sehingga muncul Ketika dia sudah Mulai SD Misalnya Kelihatan Gejala-gejala Anak ini Tidak mau patuh Tidak mau Nurut Disuruh ibadah Tidak mau Berarti Dia butuh Perhatian khusus Ada yang Bentuknya lebih ekstrim Misalnya contohnya adalah Ketika Sebagian ya Teman-teman kita itu Di uji oleh Allah SWT Dengan Anak-anak yang Mengalami Kondisi-kondisi Tertentu ya Secara kesehatan Yang gak mungkin Ditinggal gitu Kalau anak kita itu Normal-normal saja Tidak ada Kelainan-kelainan Apapun secara kesehatan Itu Kalaupun bapak Ibu kerja Terus kemudian Anak ini juga dalam situasi yang Normal Dalam artian Tidak Mengalami Satu Peristiwa Spesifik Atau khusus gitu Itu bahkan Seorang ibu itu Bisa Mem Penitipkan Asi Yang dipompa itu Ke pembantunya gitu Yang artinya Dua-duanya tetap bisa bekerja Asi tetap bisa diberikan kepada bayi Bapak bekerja Ibu bekerja Keluar rumah Di rumah ada babysitter Yang ngurusi dan Nutrisi dari asinya itu Tetap bisa diberikan Melalui di Melalui di Pompatan itu ya Semacam-semacam itu Itu kan kalau Normal ya Ya Bagaimana kalau ternyata Allah berikan sesuatu yang Spesial Beberapa teman kita Harus Ngurusi anak Karena Ada yang Sereba palsi Ada yang Autis Ada yang Dan seterusnya ya Macem-macem Yang Kalau ngelihat kehidupan mereka Itu luar biasa Dan pada titik seperti itu Gak mungkin Kalau ini itu Kita berkarya dua-duanya gitu Nanti siapa yang ngurusi anak kita Nah semacam itu ya Maka Mereka harus berembuk Siapa nih Yang harus Ngurusi anak kita Secara lebih spesifik Karena yang wajib bekerja Nyari nafkah itu suami Gak mungkin Kalau suami suruh Berhenti bekerja Nanti dia berarti menjadi Tidak bisa menunikan kewajiban Nah oleh karena itu Umumnya Yang Mereka sepakati di situ adalah Udahlah Kalau begitu Kamu risen dulu Sampai nanti situasi memungkinkan Nah itu Berarti ada yang dikorbankan Itu contoh pengorbanan Dalam bentuk karir Atau bekerja Ada contoh pengorbanan lainnya Misalnya dalam bentuk Studi Lanjut Misalnya Seorang istri yang sudah Bercita-cita Aku nanti mau S2 Kemana S3 Kemana gitu ya Cita-cita yang sangat mulia Belajar lanjut itu Tapi begitu Ngelihat situasi tertentu Pada anaknya Akhirnya kemudian mereka merasa Oh enggak ya Enggak mungkin ini Kalau seperti ini Jadi akhirnya kemudian Mereka menjadi Mengurungkan niat ini ya Atau menunda minimalnya Menunda Jadi pengorbanan itu Dimulai sejak dari Menunda sesuatu Yang mestinya sekarang Tapi enggak jadi sekarang Gara-gara Ada sesuatu yang lebih dipentingkan Atau sampai level Enggak sama sekali Jadi yang semula itu Aku pengen keluar Keluar negeri akhirnya Enggak sama sekali Karena situasi tertentu Pada anaknya Nah seperti itu ya Jadi Dalam konteks tertentu Ada yang memang Harus dikorbankan Tapi tidak selalu ya Karena ketika Allah itu Berikan kepada kita Anak yang Ya tarulah baik-baik saja Gitu ya Itu Bapak ya tetap bisa bekerja Ibu tetap bisa bekerja Tidak perlu ada yang dikorbankan Yang Mau belajar keluar negeri Berdua juga tetap bisa Gitu ya Itu juga banyak Contoh seperti itu gitu Nah tentu Masing-masing keluarga Memiliki Kondisi yang berbeda-beda Nah kalau kita bicara tentang Tadi ada Kondisi khusus Ustaz Bagaimana cara Komunikasi antara Suami istri ini Agar bisa saling memahami Dan tidak merasa Saling Dicederai Jadi Jadi Memang ada banyak Contoh kejadian ya Kalau kami di ruang counseling itu Dimana Ketika Allah itu memberikan Ujian kepada Satu keluarga Dengan kehadirnya Anak yang Berkebutuhan khusus itu ya Itu kadang-kadang Tidak siap secara mental Jadi ketidak siapan secara mental itu Berdampak kepada Situasi Di antara suami istri itu Yang saling menyalahkan Saling Istilahnya Melarikan diri dari tanggung jawab Melemparkan itu Hanya kepada pasangannya gitu Sehingga Kalau kita lihat Dalam contoh-contoh yang ekstrim itu Misalnya Begitu melihat Anaknya Ternyata berkebutuhan khusus Seorang suami Melarikan diri dari rumah Dia tidak mau lagi Pulang ke rumah Dan tidak jelas kemana gitu Nah ketika Sang istri ini Ditinggal oleh suaminya Tanpa kejelasan apa-apa Sementara dia harus ngurusi Seorang bayi Seorang anak yang berkebutuhan khusus Dia pun tidak tahan Akhirnya Sang istri pun pergi Jadi akhirnya Bayi yang berkebutuhan khusus itu Harus diurusi oleh kakek neneknya Anak ini pergi Menantu pergi Tidak jelas kemana gitu Ini contoh ya Ketidaksiapan untuk menghadapi Situasi-situasi yang Khusus seperti itu Nah oleh karenanya Ketika terjadi Situasi yang Kebutuhan khusus seperti itu Yang harus dilakukan oleh Suami dan istri itu Nomor satunya adalah Menyadari sepenuhnya Bahwa itu adalah Pemberian Allah SWT Kepada mereka Jadi gini teman-teman sekalian Ujian ya Itu kan kita hanya Sering mengatakan ujian Itu kalau jelek gitu Kalau baik itu sering tidak Kita katakan sebagai ujian gitu ya Misalnya Dapat Mendapatkan amanah Berupa anak Yang berkebutuhan khusus Wah ini ujiannya bagi saya Itu ketika Anaknya cantik Baik Solihah Itu tidak mengatakan ujian Padahal itu ujian kan Semua apapun Apapun yang Allah berikan Pada kita itu ujian Jadi Anaknya Pinter banget ya ujian Anaknya gak pinter ya ujian Anaknya normal banget ya ujian Anaknya tidak normal ya ujian Semuanya ujian Nah kadang-kadang kita itu Hanya melihat Sesuatu sebagai ujian Itu hanya apabila Dia itu gak nyaman bagi kita Nah dalam situasi seperti itu Pahami oleh kedua belah biat Ini ujiannya bagi kita Itu Dengan cara pandang seperti ini Kita mendapatkan Satu Penguatan bahwa Apabila kita bersabar Menghadapi ujian Pasti Allah akan memberikan Banyak pahala Berkelimpan dalam kehidupan kita Allah berikan berkah Dari pintu-pintu yang lainnya Dari cara-cara yang lainnya Oke dari anak kita yang satu ini Kita mendapatkan Banyak tugas-tugas tambahan Allah berikan kepada kita Suasana dimana kita harus Bekerja lebih keras Harus mengurus Anak lebih banyak Dan seterusnya Tapi Kalau kita sabar melakukannya Allah pasti akan ngasih Kepada kita Kebaikan-kebaikan Dan kebekahan dari Cara-cara dan pintu-pintu Yang lainnya Nah oleh karena itu Selain kita memahami Bahwa ini adalah Ujian dari Allah SWT Yang harus kita terima Dengan sepenuh keikhlasan Nomor duanya Selalu Berpikir positif Kalau menghadapi Situasi seperti itu Teman-teman sekalian Mungkin Pernah dengar kisahnya Hirotada Ototake Seorang Anak Jepang Kalau sekarang Tentu Hirotada ini Sudah tua ya Tapi Lihat bagaimana dulu Ketika masih kecil Lahir tanpa dua tangan Tanpa dua kaki Yang Sikap positif Yang hebat Ditunjukkan oleh Ayah dan ibunya itu Jadi Seorang bayi Yang begitu lahir itu Tidak ada dua kaki Tidak ada dua tangan Tentu betapa shock Kedua orang tuanya Tapi yang hebat Adalah bagaimana Kedua orang tuanya itu Tidak merasa malu Dengan kelahiran anak yang Berkebutuhan khusus Seperti ini Karena bapak ibunya itu Tidak malu Kalau malu itu Contohnya begini Karena malu Maka dia tidak Menampakkan diri Mengurung diri di rumah Lalu kemudian Berinteraksi dengan tetangga Berinteraksi sosial itu Dengan penuh minderit Nah kalau ini tidak Jadi justru dia kenalkan Anak itu ke tetangga-tetangga Dia tunjukkan ke teman-temannya Ini anakku Ini anak normal Dan seterusnya gitu Jadi rasa percaya diri Tumbuh dengan sangat besar Pada anaknya itu Karena orang tuanya Memiliki sikap penerimaan Yang positif Nah saya kira itu Yang harus dibangun Apabila ternyata Allah Memberikan karunia Kepada kita Berupa Anak-anak Dengan kebutuhan khusus itu Sehingga Tidak saling menyalahkan Tapi justru Saling menguatkan Dalam mereka Untuk bisa Bersikap Yang positif Penerimaan yang positif Kepada kondisi itu Begitu Oke Ustaz Ini cukup menarik Ustaz Karena Beberapa ada yang Kasusnya sama Mungkin memang bukan Anak berkebutuhan khusus Tapi anak yang perlu Perhatian Spesial ya Spesial Perhatian khusus Misalnya Ya spesial Adilah Nah Ini peran Apakah semua itu Dilimpahkan kepada Ibu yang Tadi Menghentikan karirnya Atau Peran ayahnya bagaimana Ustaz Sama-sama Motivasi Nah jadi teman-teman sekalian Ini kan Kalau dalam rumah tangga itu kan Jelas harus tegak ekonominya ya Artinya kalau Seandainya Dua-duanya Resen Lalu tidak bekerja Ngurusi Hanya untuk ngurusi anak Lalu gimana dong ekonomi keluarga Kan begitu Saya punya contoh Real dalam hal ini ya Seorang Ini teman saya sendiri Seumuran dengan saya Yang dia Dulunya dua-duanya Pegawai negeri Suami istri itu Tapi kemudian Semenjak kelahiran anak pertama Dan ternyata setelah Tumbuh kembangnya terhambat Mengalami Kondisi-kondisi yang sangat spesial Pada si anak ini Mengalami satu Kondisi Berkebutan khusus Tadi itu ya Ada penyakit tertentu Pada si anak ini Yang menyebabkan Gak mungkin ditinggal Gak mungkin ya Jadi Benar-benar harus Dalam pengawasan 24 jam Karena Kalau ditinggal Itu nanti Anak ini bisa Lari Maksudnya Tiba-tiba Keluar gitu Keluar rumah Jam 12 malam Misalnya gitu Gak tahu dia kemana gitu Akhirnya Ini harus di Kontrol 24 jam Oleh kedua orang tuanya Lalu akhirnya Dua-duanya bersepakat Kalau gitu Kita Keluar dari Pegawai negeri ini Untuk mencari Pekerjaan Yang tidak Membuat kita itu Harus terikat oleh Jam kantor Akhirnya Dua-duanya sepakat Resen Dua-duanya mundur Dari PNS Lalu kemudian Dua-duanya Mencari pekerjaan Yang itu bisa Dihandel dari rumah Jadi akhirnya Suaminya Wira usaha Istrinya juga Wira usaha Dua-duanya Berwira usaha Tetapi Dua-duanya Bisa menjalankan Itu dari rumah Nah itu contoh ya Jadi tetap Berproduksi Dua-duanya tetap Berproduksi Jadi Saya sebut Ini usahanya ya Si suami itu Akhirnya membuka Usaha percetakan Sampai hari ini Masih berjalan Dan istrinya Membuka usaha Printing Printing kain Kayak-kayak Batek gitu Dua-duanya berjalan Dan itu Dihandel dari rumah Jadi Dua-duanya punya Usaha Di tempat yang berbeda Maksudnya Montrak Tempat untuk usaha Tapi Bridge campnya Masing-masing itu Di rumah Jadi suami Sesekali waktu Nengok Tempat percetakannya Si istri Sesekali waktu Nengok Dan itu gantian Oleh mereka Dan alhamdulillah Allah mudahkan Usaha mereka itu Berkembang dua-duanya Suaminya juga Berkembang usahanya Istri juga Berkembang usahanya Jadi satu sisi Tetap bisa ngurusin Mereka Kalau tidur itu Bergantian Tidak mungkin Suami istri itu Tidur bareng Gitu gak mungkin Jadi maksudnya Tidur bareng itu Tidur dua-duanya Gitu yang maksudnya Jadi Satu melek Satu tidur Satu melek Satu tidur Harus begitu Ngawasin anak Ngawasin anak Jadi kan Dalam situ Sekai begitu Tidak mungkin Kalau kemudian mereka itu Dua-duanya PNS Jadi ini contoh ya Teman-teman sekalian Saya ambil Contoh yang nyata Bahwa ketika terjadi Situasi seperti itu Itu tentu yang berperan Harus dua-duanya Bukan hanya istrinya Bukan hanya Sang Ibu yang harus Ngurusin anaknya Bukannya begitu Tapi Lagi-lagi Ris itu Kembali ke berat Titik homeostasis tadi Bagaimana Ekonomi keluarga ini Harus tetap Berjalan Walaupun mereka Harus merelakan Ini kira-kira Kalau di Indonesia itu ya Orang jadi pegawai Negeri dari ISN itu kan Kayak Apa ya Hebat gitu ya Mereka berdua Sudah di posisi itu Tapi kemudian harus Merelakan untuk tidak Ini kan pengorbanan tadi Mas kembali Ada yang dikorbankan Ternyata Dua-duanya memilih Berkorban Dua-duanya memilih Untuk resign Sehingga tidak hanya Satu saja yang resign Dua-duanya resign Dan pada akhirnya Kemudian mereka menjadi Tidak lagi Melakukan Apa ya Usaha yang Atau pekerjaan Yang harus Memiliki Jam-jam tertentu Tapi ini diendal saja Dan Masya Allah Dengan keikhlasan mereka Dengan pengorbanan mereka Allah mudahkan Bisnis istrinya berjalan Bisnis suaminya Berjalan Nah itu Harus diupayakan Komunikasi sebaiknya Supaya Tidak membebani Satu pihak Misalnya Istrinya doang Yang akhirnya Ngurusi anak Sehingga Dia kecapean Atau suaminya doang Yang ngurusi anak Sehingga dia kecapean Tentu tidak begitu ya Dua-duanya harus Berkontribusi Ada peran keduanya Kedua-duanya harus berperan Iya betul Kemudian selanjutnya Usaha Di dalam buku Ini Ada penjelasan tentang Kondusif Apa Lingkungan yang kondusif Untuk anak Ini Diciptakannya bagaimana Usaha Jadi teman-teman sekalian Kalau kondisi Rumah tangga kita ya Itu kan Kondisinya itu Tercipta dari banyak hal Contohnya misalnya Kalau tadi Di awal tadi Saya katakan Dari Kondisi hubungan suami istri Jadi kalau Hubungan suami istrinya baik Maka insya Allah itu Juga akan bisa memberikan Suasana yang baik Dan sebaliknya Kalau hubungan suami istri jelek Bisa memberikan Suasana yang jelek Tapi Suasana rumah tangga itu Itu tidak hanya terbentuk Dari Interaksi suami istri itu Ada hal-hal lainnya Contohnya Misalnya Di rumah kita itu ada apa Di rumah kita itu Ada fasilitas apa saja Ada Sarana-sarana apa saja Ada bahkan yang Paling praktis itu Kayak Gambar-gambar yang kita tempel Postingan ini Teman-teman bisa Ngelihat di belakang saya Ada Tulisan-tulisan Tulisan-tulisan Dan selesai Ini kan Berpengaruh Suasana keluarga itu Coba Bayangkan saja Misalnya Kalau di sekeluarga itu Yang ditempel itu Gambar-gambar yang Tidak baik ya Atau Ornamen-ornamen Yang tidak baik Yang tidak islami Yang tidak syari Yang itu nanti bisa Menghadirkan Apa ya Setan Atau jin masuk Untuk mengganggu Dan seterusnya Jadi Suasana-suasana Seperti ini Lingkungan Lingkungan yang kita Ciptakan itu Anak masuk itu Contoh misalnya gini Ini kalau Di pesantren Ibn Abbas Misalnya Pagi-pagi Ada lantunan Tilawah Quran Misalnya gitu Atau Di beberapa pesantren yang lainnya Kalau pagi ada Solawatan Misalnya gitu Jadi Orang masuk lingkungan itu Bersuasana Tilawah Bersuasana Zikir Bersuasana Solawat Itu lingkungan Jadi Bayangkan Misalnya Satu rumah Yang Full Full tiabarinya itu Isinya lagu-lagu Terus Kita tidak sedang Ngomongin hukum lagu Teman-teman Kita tidak sedang Ngomongin hukum musik Tapi Saya ingin menunjukkan Beda Antara Misalnya Kalau Anak ini Di rumah Tiabarin dengerin musik terus Dengan anak ini Di rumah Dengerin murotal terus Nah itu namanya lingkungan ya Jadi Lingkungan itu Diciptakan Dari berbagai sisi Termasuk Apa yang dilihat oleh Anak-anak Ini ada Contoh Nyata ya Ini Kejadian sudah lama banget Kejadian lama banget Saya Dalam satu safar Perjalanan jauh Mungkin sudah 20 tahun yang lalu Ini kejadiannya Jadi Dalam satu safar Saya Melintas di satu kota Saya ingat ini ada teman saya Teman lama Tinggal di sini Akhirnya kemudian saya Mampir lah Saya singgah di rumah teman itu Nah sekaligus singgah Saya kemudian numpang sholat ya Karena memang sudah Waktu sholat Sehingga kemudian saya Minta izin Saya Numpang sholat Lalu dia mengatakan Di sini tempatnya Dan itu Tempat yang Sebetulnya bukan musholat Di rumahnya Tapi tempat umum lah gitu ya 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 untuk kegiatan ya Untuk apa gitu Untuk macam-macam itu Di rumah itu tidak ada Yang definisi musholat Setelah khusus itu tidak ada Lalu kemudian Saya wudhu Dan kemudian setelah-setelah saya wudhu Dia naruh sajadah Untuk mengarahkan kebelatnya gitu Nah saya Kaget ketika Begitu saya Di atas sajadah Ngelihat kebelatnya Di dinding itu Itu ada gambar yang Tidak patut gitu ya Gambar Itu sebetulnya kalender Jadi teman-teman bisa ngerti Kalau namanya kalender itu kan Orang masang kalender itu Mungkin sebagian orang Tidak berpikir gambarnya apa ya Tapi berpikir Tanggalanya gitu Jadi itu kalender yang Mungkin juga dia tidak membeli Dikasih aja dari toko Atau dari apa Tapi kan banyak banget tuh Gambar-gambar Kalender yang gambarnya itu Tidak enak ya Tidak patut ditonton sebetulnya gitu Nah itu kayak gitu Gambar itu Jadi mungkin karena dia itu Tiap hari nonton kalender Di situ Baginda Ya memang itu Loh tanya di situ gitu Jadi gak merasa sesuatu Tapi kita sholat Mohon maaf Gambar di depan itu Kalender itu Perempuan gitu ya Dengan pakaian yang Tidak menutup aurat gitu Jadi ketika Saya bilang sama dia begini Ini Saya gak nyaman Saya bilang gitu Saya mau ngatakan Kalau Kalender itu Gimana Mudah-mudahan Dia ngerti maksud saya gitu Dia bilang Oh itu sudah tepat Arah kiblatnya sudah benar Kata dia Ini saya bilang akhirnya Ini bukan soal arah kiblat Tapi soal mbaknya Ini saya bilang gitu Dia baru nyadar Oh iya Saya ambil gitu Nah itu sesuatu teman-teman Sekalian bagaimana Kalau rumah ya Yang misalnya ya Kalau ternyata hiasan-hiasannya itu Mohon maaf Kalau Model-model seperti itu Yang Auratnya terbuka Di panjang-panjang Segala macam Dan padahal itu Siapa ya Maksudnya itu Apa ya Maksudnya itu orang asing ya Orang asing Yang harusnya kalau Dia itu nutup aurat Ternyata gak nutup aurat Dan dipanjang Di rumah-rumah kita Kan Kebayang ya Itu lingkungan Yang akan tersiap terhadap anak kita Seperti apa anak kita Dibiasakan ngelihat sesuatu Yang tidak pada tempatnya Anak kita dibiasakan ngelihat Oh ini aurat kelihatan gak apa-apa Nah semacam itu ya Karena kan nanti Terjadi pembiasaan-pembiasaan Semacam itu Oke Dari Kondusifnya ini hanya Apakah sebatas di rumah saja Atau di lingkungan Karena kadang lingkungan Mempengaruhi juga Ustaz ya Ada anak yang gak boleh keluar rumah Karena lingkungannya kurang baik Untuk Menanggapi hal ini Bagaimana Ustaz? Nah itu ada Jenis lingkungan Tadi yang saya sebutkan Jadi lingkungan kecil Di rumah kita sendiri Yang dua lingkungan besar Di sekitar kita Jadi Lingkungan itu Kalau yang paling kecil Kan di rumah kita sendiri ya Bagaimana kita menciptakan Lingkungan di rumah kita sendiri Sejak tadi misalnya Kalau saya beri contoh Lantunan tilawah Quran Tentu berbeda dengan lagu Semacam itu Nah kalau lingkungan Sekitar Lingkungan besar Itu adalah bagaimana Kita dengan tetangga-tetangga Dengan lingkungan sekitar kita Nah disitulah Pentingnya kita Untuk kita bisa Ikut terlibat Di dalam memperbaiki lingkungan Jadi Tidak mungkin Kita itu Mendapatkan lingkungan Yang 100% baik Gak mungkin Jadi dimanapun kita berada Bahkan begini Teman-teman sekalian Ini Contoh yang Saya bikin Dua yang ekstrim ya Satu Satu Komplek perumahan islami Yang disebut dengan Komplek perumahan islami Misalnya gitu Yang boleh disitu Hanya yang muslim Dan melaksanakan ibadah Misalnya gitu Kemudian yang kedua Komplek perumahan umum Yang tidak ada Embel-embel islaminya gitu Jangan mengira Bahwa dalam komplek Pemukiman atau perumahan islami itu Lalu gak ada Sesuatu yang tidak islami Jangan mengira begitu Tetap saja Contohnya Saya ambil contoh Begini Satu komplek perumahan Yang kita sebut islami tadi Misalnya terdiri dari 50 kepala keluarga 50 rumah Terdiri dari 50 kepala keluarga Mereka punya anak-anak Ya Anak-anaknya ada yang TK Ada yang SD Ada yang SMA Sekolahnya berpensaran Anak-anak ini Ada yang SMP-nya Di SMP negeri SMP islam SMP swasta SMP mana SMA-nya juga begitu Nah begitu mereka pulang ke rumah Mereka membawa kebiasaan Dan pergaulannya Dari lingkungan Dalam luar sana Kembali ke perumahan itu Lah kan Tetap saja Disitu nanti akan terjadi sesuatu Yang misalnya di SMP-nya di luar sana Ada teman-teman Yang biasa membuli Atau kebiasaan-kebiasaan Merokok Atau kebiasaan-kebiasaan Yang bahkan omongannya jelek-jelek Seminggu yang lalu Mas Sundi Saya Di satu tempat Wisata ya Habis acara Terus saya ke tempat wisata Bersama dengan rombongan Teman-teman Kami duduk Makan siang Di tempat itu Itu Sebelum kami datang Di tempat itu Sudah ada sekelompok Anak-anak yang Kalau saya melihat Penampilan mereka itu Kira-kira SMA Kelas-kelas 1 gitu Kelas 1 SMA gitu Cowok-cowok gitu Pada ngumpul-ngumpul gitu Kemudian begitu kami duduk Itu saya terkejut-kejut Mendengar Omongan-omongan mereka Istilah-istilahnya Apa istilahnya itu Kosa katanya ya Kosa katanya yang disapkan itu Masya Allah Saya itu terkejut-kejut gitu Karena aku gak pernah denger Kata-kata kayak gitu ya Ini anak-anak SMA Pelajar Kelihatan Kalau mereka sedang Anak-anak pelajar Yang sedang berlibur Semacam itulah Di tempat itu Jadi kalau kita perhatikan Mungkin kalau di lingkungan Tadi saya katakan Perumahan Islam itu Di situ orang tuanya Baik semuanya Tapi ketika anaknya Sekolah keluar Dia berinteraksi dengan Anaknya orang lain Dia berinteraksi dengan Lingkungan yang umum Lalu itu bisa berpengaruh Kepada dirinya Lalu membawa ke Perumahan kita Dia mulai dengan istilah-istilah Yang jelek-jelek tadi Yang didengar dari teman-temannya Kosa kata-kosa kata Yang jelek Yang kalau Bahasa yang Kalau menurut Orang-orang yang terbiasa Di lingkungan baik Kayak gitu Enggak patut banget Itu kayak orang Misuh-misuh Kayak orang Memaki-maki Kayak orang omongannya Jelek-jelek banget Itu kok Omong kayak gitu Dengan santainya Dan itu bisa jadi Akhirnya Membawa pengaruh kan Ke komplek perumahan Yang tadi kita katakan Islami tadi itu Padahal ini sudah kita Maunya itu Kenapa yang boleh tinggal Itu hanya yang Islam Oh ternyata Memang dia Bisa saja Meskipun awalnya itu Yang datang itu Islam semuanya Diseleksi segala macam Tapi karena Anak-anak kita Belajar dimana-mana Akhirnya tetap saja Berinteraksi Belum lagi yang Pengaruh medsos ya Ini yang tadi Barusan lingkungan Langsung di sekolahnya Masing-masing Ada lingkungan medsos Dia dapat Kata-kata baru Di medsosnya Ngelihat Perilaku Istilah-istilah Lalu diterapin Jadi kan Kalau kita perhatikan Pentingnya kita Untuk kita itu Tidak saja Berbicara tentang Memperbaiki rumah tangga kita sendiri Tapi kita berbicara tentang Bagaimana ikut terlibat Memperbaiki lingkungan sekitar Contoh nih Kalau Anak tetangga kita Ngomongnya gak baik Itu kita bisa ikut Ikut memperbaiki Tapi caranya gini Teman-teman sekalian Ini soal cara ya Soal cara Jadi Saya pernah punya contoh Waktu saya tinggal Di satu lingkungan Karena Saya dulu pindah-pindah-pindah Karena Belum punya rumah ya Jadi kontraktor Ngontrak dari satu rumah Ke rumah yang lainnya gitu Nah suatu ketika Saya di satu kontrakan Di situ tuh ada anak Yang Istilahnya dikatakan oleh Orang kampung itu Anak nakal Anak kecil Dia baru kelas 1 SD gitu Tapi nakalnya bukan main Menurut anak orang kampung Nakal banget Jadi Sampai ketika anak ini Datang Kayak masuk Ke halaman rumah saya Itu tetangga-tetangga Saya langsung mengatakan Eh jangan situ Jangan situ gitu Jadi dia Kira-kira lingkungan itu Kayak malu Kalau anak ini nanti Berlaku sesuatu Yang jelek di rumah saya Gak sopan gitu-gitu Sehingga Mesti melarang anak itu Untuk masuk ke rumah saya Saking Menurut mereka Anak ini nakalnya Luar biasa Saking nakalnya gitu Nah Sampai akhirnya kami juga Menemukan kenakalan-kenakalnya Itu contohnya Setiap kali kami Parkir mobil Di depan rumah kami sendiri Itu mesti kemudian Nanti Tidak berapa lama gitu Kalau saya tengok Mobil itu Itu mesti di Di atasnya mobil Di mana-mana Di bagian itu Itu ada yang pasir Sampah apa semuanya gitu Jadi batu-batuan Sampah Ditaruh di mobil kami itu Dan akhirnya kami tahu Pelakunya memang dia itu gitu ya Jadi akhirnya Tiap hari kayak gitu Sampai saya berpikir gini Gimana caranya Suatu ketika Saya melihat dia Sedang di depan rumah saya Saya panggil Dede-dede kesini Mau gak kamu Aku punya es krim loh Aku menduga Anak umur segitu Itu suka es krim Dan ternyata bener Aku punya es krim loh Dan banyak Aku bilang gitu Banyak Kamu boleh memilih sendiri Di dalam Aku boleh masuk Kata dia Boleh Memang itu Sudah kita siapkan Kita menduga Dia anak umur segitu Mesti suka es krim Kita taruh Es krim Beberapa biji di kulkas Begitu dia masuk Kita bukain Nih kamu boleh milih Senangnya Bukan main Akhirnya Dia ngambil Kemudian Dia makan es krim itu Dan kemudian dia Bilang Boleh gak aku minta lagi Boleh gitu Terus Itu Kita sambil ngobrol Dia Makan itu Kita sambil ngobrol Lalu kemudian Suatu ketika Dia datang lagi Dan mengatakan Masih ada es krim gak? Aku bilang ada gitu Lalu akhirnya dia datang lagi Dan Dan begitu Sampai beberapa hari Tanpa saya harus Mengatakan Jangan ngotori mobil saya Itu akhirnya gak lagi Tanpa harus Mengatakan Eh jangan Naruh sampah Atau batu Atau pasir Di atas mobil saya Itu gak apa-apa lagi Dia lakukan Bahkan Yang Bagi saya itu Perubahannya menjadi Sangat drastis adalah Begitu dia tahu bahwa Saya Kemesjid Anak-anak saya juga Kemesjid Terus kemudian kita Ngaji gitu Itu akhirnya dia Ikut rajin ke mesjid Ikut sholat di mesjid Jadi seiring dengan Umurnya gitu ya Ini anak yang Saya ceritakan sekarang itu Dia sudah Lulus SMA Yang sekarang saya ceritakan ya Ini dulu ketika Kami ketemu pertama kali itu Kelas 1 SD Anak ini sekarang sudah lulus SMA Begitu anak ini kelas Lulus SMA itu Kami Terhiran-hiran dengan kondisinya ya Karena Dia menjadi anak yang sangat soleh Rajin ngaji Sekarang menjadi pengurus mesjid Dan seterusnya gitu Jadi kadang-kadang Teman-teman sekalian Kita itu kalau Ngelihat lingkungan yang tidak baik Itu kan cenderung Istilahnya itu Memberikan Justifikasi Memberikan Penghakiman Labeling Nah memberikan label Kamu nakal Misalnya gitu Atau Kamu tidak baik Dan seterusnya gitu-gitu Nah padahal Kalau kita tinggal Di lingkungan seperti itu Kemudian kita hanya Melebeli Gitu saja kan Tidak ada solusi ya Kalau begitu Makanya Kalau kita berada Di lingkungan sekitar Itu harus berpikir Bagaimana caranya Agar kita bisa berkontribusi Memperbaiki lingkungan Kalau tadi lingkungan rumah kita sendiri Sekarang lingkungan sekitar-sekitarnya Tetangga-tetangga kita Orang-orang di lingkungan dekat kita Gitu Dari ayahnya Ibunya Anaknya Kemarin saya ketemu dengan seorang teman Yang dia cerita Ketika dia datang Ketika dia datang ke satu lingkungan Dia pendatang baru Semula belajar dari luar negeri Pulang Di Jogja Lalu Tinggal di satu Dia beli rumah Di satu kampung gitu Dia melihat kampung itu Itu sudah Istilahnya itu islami Orang-orang sudah ke masjid Orang-orang sudah pengajian Semua orang itu Mesti ikut masjid istatlim gitu Lalu akhirnya dia berpikir Apa yang bisa aku lakukan disini Kok sepertinya semuanya sudah baik Sampai akhirnya kemudian dia menemukan Oh ternyata Masih ada sekian orang itu Yang selama ini gak pernah ke masjid Nah akhirnya itu yang menjadi sasaran dia Orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu Dia datangi Terus dia bilang gini Mau gak Bapak Belajar Ngaji Quran bareng saya Nanti kita belajar bareng-bareng gitu Mau Orang yang Ini sudah kakek-kakek Ada yang sudah 70 tahun Ada yang sudah 80 tahun gitu Itu akhirnya Orang ini Dikenal oleh masyarakat Dari dulu gak pernah ke masjid Tapi akhirnya dia datangi Diajari ngaji Akhirnya belajarnya Alif bakta Abata itu Padahal di umurnya sudah 70 tahun 80 tahun gitu ya Akhirnya dia terkumpul Sekitar 10 orang Orang-orang sekitar itu Ini contohnya bagaimana Kita itu berkontribusi Ya di lingkungan kita masing-masing Apapun bentuk kontribusinya itu Tapi dalam konteks untuk perbaikan Untuk memperbaiki Coba bayangkan kalau Yang tua-tua seperti itu pun Juga akhirnya mau ngaji Itu mesti akan mempengaruhi ya Yang lebih muda juga Mesti akan lebih semangat ngaji Dan begitu seterusnya Jadi Berpikirlah Kita itu tidak sekedar Aku pengen dapat lingkungan yang baik Jangan berpikir begitu Karena susah kalau begitu Yang bisa kita lakukan adalah Aku berusaha untuk memperbaiki lingkungan Untuk memperbaiki Ya jadi kalau berpikir Aku pengen lingkungan yang baik Itu hasil Padahal itu susah Nyari dimana coba lingkungan Ya susah kan Makanya kita Kita berpikir Kalau begitu Aku harus berusaha Untuk memperbaiki lingkungan Semasa itu membuat lingkungan yang baik Ustaz ini agak Bergeser sedikit Ke lingkungan di pondok ini Ustaz Oke oke Karena agak Relis juga dengan kondisi Anak-anak saat ini Dimana kadang Kalau anak yang Suka melanggar Ustaz Itu mau di Apa ya Dihukum sedemikian rupapun Tidak ada efek jera Nah ini bagaimana cara kita Untuk merubah Apa ya Perilaku mereka Agar kembali menjadi Anak yang baik lagi Ya gini Ada Kondisi jangka pendek Ada kondisi jangka panjang Ini Bapak Ibu Orang tua murid ya Atau kita Para pengelola Lembaga pendidikan Teman-teman semuanya Ustaz-ustaz semuanya Guru-guru dimanapun Anda berada Baik Anda sebagai guru Sebagai ustaz-ustaz Atau sebagai orang tua Anda harus melihat Ada dua sisi Pada siswa kita Hari ini Pertama Sisi jangka pendeknya Sekarang ini di sekolah Yang kedua Sisi jangka panjangnya Sekarang saya bicara Jangka panjang dulu Jadi gini teman-teman sekalian Semua perlakuan-perlakuan Di lembaga pendidikan Entah itu Sifatnya adalah Proses pendidikan itu sendiri Atau Mungkin Memberikan hukuman Tertentu Karena ada pelanggaran Apapun prosesnya itu ya Menghukum Menasehati Mendidik Mengajari sesuatu Dan seterusnya Itu Impactnya itu jangan panjang Impactnya itu jangan panjang Jadi jangan Berharap bahwa Itu langsung kelihatan Sesaat bar waktu itu Sebagian dari Murid kita Santri kita Itu memang Impactnya langsung Kelihatan Di nasihati langsung iya Diberitahu langsung iya Itu sebagian dari mereka begitu Tapi Semua dari mereka Itu akan punya Efek jangka panjang Semuanya Jadi baik yang Contohnya saya ambil gini Ada santri-santri Ibn Abbas Yang Taat banget Yang soleh-solehah banget Yang setiap di nasihati Iya dan langsung dilaksanakan Itu kan jangka pendeknya Tampak Tapi itu pun juga berdampak Jangka panjang Bahwa mereka juga Akan tetap memiliki Kebaikan-kebaikan Jangka panjang itu Nah Yang sekarang ini Mungkin ada yang Dinasihati belum bisa Diajak kebaikan belum bisa Di saat jangka pendeknya Belum bisa Mereka tetap memiliki Pengaruh-pengaruh Jangka panjang yang baik Nggak ada yang sia-sia Jadi Ayah bunda Anda jangan pernah merasa sia-sia Ketika misalnya Ngajari anak Ketika misalnya Memberitahu anak Ketika misalnya Menasihati anak Diajari atau diomongi Sudah berkali-kali Dinasihati berkali-kali Kamu seperti Nggak berubah sama sekali Nggak ada perubahan sama sekali Nah itu kan jangka pendek Semua yang Anda lakukan itu Itu akan berdampak jangka panjang Jadi Sangat banyak Kisah-kisah Orang-orang yang Mungkin dulunya di pondok itu Dia Tidak baik gitu Tapi Semua nasihat-nasihat kebaikan itu Itu teringat pada saatnya nanti Pada suatu ketika nanti Dia akan mengingat itu Sebagai sesuatu yang Akan menjadi Bagian dari guidance kehidupannya Aku harus begini Aku harus begini gitu Itu ditunjang oleh Bagaimana pembiasaan-pembiasaan Yang dilakukan selama ini Di Di lingkungan pondok pesantaran Atau di Sekolah-sekolahnya masing-masing Jadi oleh karena itu Pada kondisi Kalau anak-anak sekarang Misalnya ya Di sekolah Di pesantaran Atau di rumah Lalu kemudian Dia menampakkan sikap-sikap Mal adaptif Melakukan tindakan yang tidak adaptif Tidak sesuai dengan aturan Lalu kemudian ada hukuman Silahkan di hukum Sesuai dengan aturan yang berlaku Tidak masalah di hukum Tetapi Yang perlu kita ketahui begini Bahwa Proses menghukum itu Itu kita juga tidak bisa Mengerekam Impactnya itu langsung Bahwa setelah di hukum Langsung sadar Tidak selalu begitu Makanya Selalu berikan pada Ruangan jiwa Anda Para orang tua Para guru Para usat Itu untuk Mengetahui hal-hal Sangat panjang Jadi bahwa Kalaupun sekarang di hukum Kayak tidak jerai Jangan Jangan menganggap itu sia-sia Jangan menganggap Kalau begitu Tidak ada gunanya Oh bukan Bukan tidak ada gunanya Cuma gunanya Belum tampak sekarang Jadi Pendidikan Proses pendidikan Yang kita berikan Pada anak kita itu Kalaupun belum tampak Sekarang hasilnya Itu suatu ketika nanti Akan ditemukan sendiri Hasilnya oleh dia Dalam sepanjang kehidupannya Ada titik Dimana dia akan menikmati Proses pendidikan itu Yang didapatkan dulu Dari Dari pondok pesantren Dari lingkungan pendidikan Itu ada saatnya Memang Yang diperlukan adalah Sekarang kadang-kadang Orang tua gak sabar Sudah diomongi Kayak gak Nurut Segala macam Itu yang menyebabkan Ketidak sabaran Padahal Kalaupun Di masa-masa terutama Kalau di lingkungan sekolah Yang mengelolanya Kategorinya itu remaja SMP-SMA itu kan remaja Remaja itu Itu punya sifat yang sangat berbeda Dengan Baik anak kecil Maupun orang dewasa Ini kan Kita sebut Anak-anak Itu SD TK Itu anak Lalu kalau sudah kuliah Ke atas itu Dewasa Nah SMP-SMA itu kan remaja Dewasa belum Anak juga sudah tidak Rentang Antara ini Yang dia belum bisa disebut Dewasa Meskipun secara fikir Sudah balik Sudah akil Tapi secara psikologis Belum dewasa Jadi mereka yang kita Kategorikan sebagai Kelompok remaja ini Karena belum dewasa Dan juga sudah bukan Anak-anak Itu punya sesuatu Yang sangat spesifik Yaitu Mereka itu Mengekspresikan Segala sesuatu Dalam bentuk Menggerutu Gerutuan gitu Jadi Anak muda Di Level-level SMP-SMA itu Segala sesuatu Diekspresikan Melalui gerutuan Gerutuan Menggerutu Orang tua itu Sudah mengajak Yang sebaik apapun Menggerutu Bahkan diajak Untuk yang seneng-seneng Menggerutu Ayo Mumpung hari libur Kita jalan-jalan keluar Kemana Keluarnya Ya kemanalah kita Nyari makanan apa Makanan apa Ya apa Kamu pengen apa Itu gak jelas kayak gitu Aku gak mau Kalau gak jelas kayak gitu Jadi Bahkan untuk diajak Seneng-seneng Menurut orang tuanya Kamu itu diajak Makan aja Susahnya kayak gitu Kamu itu Diajak keluar Untuk seneng-seneng aja Susahnya kayak gitu Nah bagi anak-anak Itu bukan seneng-seneng Karena Anak remaja itu Dia punya Punya Kriteria sendiri Punya standar sendiri Yang namanya seneng-seneng itu gitu Menurut orang tuanya Itu seneng-seneng Menurut dia tidak gitu Karena orang tuanya Di mata anaknya Ya kalaupun nanti keluar Paling-paling makan mie ayam Makan bakso Aku gak seneng dengan itu gitu Jadi Pada akhirnya Kalau kita perhatikan Yang diekspresikan itu Itu gerutuan Gerutuan itu Itu berbeda Dengan memberontak Berbeda dengan membangkang Berbeda dengan durhaka Itu berbeda banget Nah orang tua Yang tidak tahu ini Itu menganggap Anaknya membangkang Kamu membantah orang tua Kamu berani sama orang tua Kamu durhaka kepada orang tua Padahal itu hanya ekspresi Dari kondisi-kondisi gejolak Dalam jirinya Yang munculnya itu adalah gerutuan Jadi Mengerutu-mengerutu itu adalah Karakter mereka Jadi Sampai pun diajak yang Menurut orang tuanya itu Paling menyenangkan sekalipun Itu tetap ada gerutuan-gerutuan Seperti itu Nah jadi Ayah bunda harus mengerti ini Bahwa kalau kita Misalnya ya Anak kita sedang di SMP SMA Entah di borok pesantaran Atau di rumah Tetapi kemudian ketika Di nasihati itu Seakan-akan membantah Itu sebetulnya Ekspresi dari Gerutuan-gerutuan dia Jadi bukan berarti Dia membantah secara mutlak Bahwa dia itu Tidak mau gitu Tetapi dia hanya ingin Mengekspresikan Kira-kira kalau Diomongin gini Aku itu sudah gede loh Kamu itu Kalau kebapak ibunya itu Aku itu sudah gede loh Kamu itu kalau Ngomongin aku itu Tidak gitu caranya Aku itu sudah Gede Aku itu sudah bukan Anak-anak Kalau kamu itu Ngomong sama aku itu Kemasti kayak aku itu SD atau TK aja Aku itu serang Sudah gede loh Sementara di mata orang tuanya Kamu itu belum gede Nyatanya kamu masih begini Nyatanya masih begitu gitu Nah Apa istilahnya itu ya Gap antara Pengertian orang tua Dengan kondisi anak itulah Yang menyebabkan Kemudian mereka menjadi Tidak sinkron Satu dengan yang lainnya Laitu yang Orang dimulai dari Kita yang sudah tua Orang tua atau guru Yang mengetahui situasi Sesuatu seperti itu Sehingga Lebih Mendekati Anak itu Dengan cara Yang sesuai dengan Kondisi mereka Seperti Mendengarkan Memahami Ngerti apa yang dimaksudkan Ditanya Diminta Reson Menjelaskan sesuatu gitu Jadi bukan hanya Korban dalam tanah petai Instruksi-instruksi Harus begini Harus begitu Gak boleh begini Gak boleh begitu Mereka pengen didengarkan Mereka butuh Diapresiasi Dan begitu seterusnya Butuh Dimengerti Anak-anak muda itu Biasanya Santri-santri saya juga Akalnya ada aja Untuk Menyukseskan Keinginan Itu yang terjadi Kemudian Ada satu hal yang Agak Mengganjal dari saya ini Apakah Kita boleh Membandingkan Kondisi mereka Saat ini Dengan kondisi kita Dulu pada saat Seumuran dengan mereka Begini Sebaiknya Kalau membandingkan itu Malah sekalian Dengan sesuatu yang ideal Contohnya Dulu sahabat nabi itu Jadi bukan dengan saya Bukan dengan kita Dulu sahabat nabi itu Dulu generasi Tabi'in Dulu generasi Tabi'in itu Anak-anak muda Seperti kamu itu Hafalannya sudah Dia Hafalan hadisnya sudah Dia Bacaan kitabnya sudah Jadi Kalau membandingkan Sebaiknya dengan Sesuatu yang sekalian ideal Yang lebih baik Ya Yang ideal sekalian Memang itu contoh Karena kalau Dibandingkan dengan Kita yang masih hidup Saat ini Itu karena Dia akan mudah Mengatakan bahwa Kondisinya berbeda Zamannya berbeda Dan kita jelas Bukan teladan utama Gitu ya Iya betul Kalaupun kita katakan Di zaman nabi Kondisinya beda Iya kondisinya beda Tapi mereka teladan utama Jadi Kalau kita bandingin dengan Nabi Sahabat nabi Tabi'in Tabi'in itu Memang zaman berbeda Tantangan berbeda Tapi mereka adalah Bintang ke bintang Yang menjadi teladan utama kita Makanya Tidak kita bandingin Antara Generasi Dia dengan generasi kita Atau Dia bahkan Antara seorang anak Dengan anak lainnya Dulu kakak kelasmu itu Tidak kayak kamu ini Dulu kakak kelasmu itu Mereka itu lebih teratur Lebih ini lebih itu Nah itu kalau Cara bandingannya kayak begitu Mereka juga Tidak nyaman Karena Tidak suka Jadi lebih bagus Bandingin itu sekalian Dengan yang memang Teladan utama Oke Mungkin yang agak Mengganjal itu Kemudian selanjutnya Ustaz Ini masih dalam Apa ya Lingkungan Santri Karena tadi ada yang Beberapa Agak rela juga Dengan keadaan saat ini Mereka Atau sekarang kan Santri ini kan Sudah cukup banyak Di sini Dan kemudian Mereka membuat Suatu Kebiasaan yang dimana Sebenarnya kebiasaan itu Kurang baik untuk dilakukan Di sini Misalnya melanggar Melanggar berjamaah Atau Atau Melakukan pelanggaran Pelanggaran yang Bareng-bareng gitu Ustaz Nah Peran kita sebagai Orang tua di sini Sebagai Ustaz Sebagai guru itu Bagaimana menyikapinya Ustaz Oke Karena mereka kadang Saling menutupi Iya Iya Jadi ini Seni-seni Di dalam kita Menidik anak-anak kita ya Ayah bunda Baik di lingkungan sekolah Pesantaran Atau di rumah Sama aja Bahwa kadang-kadang Kemudian kita nanti Akan menemukan Situasi-situasi Dimana terjadi Proses Pembangkangan Anak-anak pun bisa begitu Seperti Kisah Saudara-saudaranya Nabi Yusuf gitu ya Itu ada Pembangkangan yang dilakukan oleh Saudara-saudaranya Nabi Yusuf gitu Mereka bersekongkol gitu Untuk Istilahnya kayak Melawan Nabi Yusuf gitu Di hadapan orang tuanya Jadi Situasi-situasi seperti itu Itu kalau kita lihat Bagaimana ayahnya Nabi Yusuf Juga berusaha untuk Beliau tidak Tidak langsung Menyalah-nyalahkan Saudara-saudara yang lainnya Sebagaimana juga Tidak hanya Mbilan-mbilan Nabi Yusuf gitu Nah disini Diperlukan Satu Tindakan yang Memang harus Dua-duanya berjalan Dua itu gini Yang satu Adalah Tindakan Menegakkan aturan Apabila Ada pelanggaran terhadap aturan Lalu kemudian Menurut aturan yang berlakukan Tiap pesantin beda-beda ya Tiap sekolah beda-beda Tiap pesantin beda-beda Apabila memang ada sesuatu Yang menurut aturan disitu Terjadi pelanggaran Yang oleh karena itu Harus ditegakkan hukuman Maka tegakkan Itu nomor satu Nomor duanya Pendekatan-pendekatan persuasif Dimana pendekatan persuasif itu Kalau kita bisa Menemukan clue Untuk bisa ngobrol Dengan salah satu Dari mereka yang Kita anggap sebagai Paling berpengaruh gitu Siapa sih diantara mereka Paling berpengaruh Kita akan bertanya Ngobrol Dari hati-kehati Dengan mereka itu Sebetulnya apa sih Yang mereka inginkan dengan itu Apa sih yang mereka Maui dengan itu Kita tahu motif Kita mengerti Mengapa itu terjadi Karena bisa jadi Motifnya itu Motif personal banget Contoh personal itu gini Sambil Contoh pertama Yang sepatnya personal Seseorang Anak Santri Yang dia berpengaruh Itu ternyata Dia punya luka pengasuhan Masa lalu Dari orang tuanya Lalu kemudian Dia gak bisa mengekspresikan itu Di rumah Karena sekarang sudah di pesantren Lalu diekspresikan di pesantren Nah berarti bawa dari rumah Dan itu personal dirinya Tapi karena dia Sosok yang Magnet bagi teman-teman yang lainnya Akhirnya Poros Akhirnya mempengaruhi teman-temannya Itu contoh Contoh keduanya Yang juga masih personal Seorang Siswa Atau santri Dia merasa Mendapatkan pelakuan Yang tidak menyerangkan Dari seorang guru Seorang usaha Atau siapapun Yang akhirnya Atau mungkin bahkan Dari sekolahan gitu ya Dari pondok gitu Yang akhirnya dia merasa Aku didolimi Atau aku mendapatkan Pelakuan yang tidak Pada tempatnya Dan seterusnya Lalu akhirnya Dia menyusun Semacam balas dendam Itu kan akan kita ketahui Ketika kita mengetahui motifnya Sebulan yang lalu Saya kedatangan Seorang santriwati Dari sebuah pondok pesantren Diantar oleh orang tuanya Bapak ibunya mengantarkan Santriwati ini Ke rumah saya Untuk ngobrol Untuk cerita dia Sekedar ingin Kayak Berbagi ya Curhat berbagi gitu Jadi dia bilang Waktu dia kelas 2 SMP Sekarang dia Sudah SMA Tapi Sorry Sekarang dia kelas 3 SMP Waktu kelas 2 SMP Itu dia mendapatkan Perlakuan Dari sekolahnya Yang membuat dia itu Sebetulnya sudah Tidak nyaman Untuk berada di sekolah itu Tapi bapak ibunya Berhasil membuat Udahlah kamu sabar-sabar Akhirnya dia berhasil Bertahan sampai sekarang Nanti sampai lulus gitu Apa yang membuatnya Merasa tidak nyaman itu Itu adalah ketika Suatu hari terjadi Keributan di kelas itu Karena Ada seorang Siswa Yang merasa kehilangan barang Perempuan Siswi kehilangan barang Digeledahlah oleh guru Dan ternyata barang itu Ada di tasnya Nah pada dia Bersumpah-sumpah Demi Allah Aku tidak mengambilnya Dan aku tidak tahu Kenapa barang itu Ada di tasku gitu Nah jadi karena terbukti Bahwa itu secara material Itu ada di tasnya Maka dia kena hukuman Itu yang membuat dia menjadi Kayak dendam Dengan sekolah itu Aku tidak mengambil Tapi aku dihukum gitu Dan Bisa dikatakan Dipermalukan Di depan teman-temannya Karena ketahuan Bahwa itu di tasnya Padahal aku tidak melakukan Oh itu Luar biasa Berat Dampak bagi si anak ini Nah saya ambil contoh Kalau seandainya Ada kejadian semacam ini Seseorang anak Yang dia mendapatkan Perlakuan yang menurut dirinya Itu sekolah yang salah Bukan aku yang salah Aku tidak mencuri Aku tidak tahu Mengapa benda itu Ada di tasku Mungkin saja ada temanku Yang memasukkan ke dalam tasku Dan seterusnya gitu Lalu kemudian Karena dia merasa Dipermalukan Dipermalukan Di depan teman-temannya Kemudian dihukum Padahal dia tidak bersalah Lalu bagaimana Kalau anak seperti ini Karena dia punya pengaruh Lalu agaknya Melakukan Satu bentuk Perlawanan Dengan jalan Mengorganisir Teman-temannya Ayo kita memberuntak Misalnya dalam bentuk Tidak mau soal berjamaah Tidak mau melakukan ini Tidak mau melakukan ini Misalnya semacam itu Ini kan baru kita ketahui Setelah kita Ngobrol kan Mendapatkan Satu clue Untuk kita bisa Ngerti Apa reason Di balik itu Penyebabnya apa Mungkin personal Seperti ini Jadi personal itu Sebetulnya hanya satu orang Tapi karena dia berpengaruh Akhirnya ngajak yang lainnya Menyusun pemberuntakan Kepada yang lainnya gitu Nah jadi kan ini butuh kita ketahui nih Sebetulnya apa Yang menjadi latar belakang itu Karena Apakah itu memang Karena Yang disebut luka pengasuhan itu Kalau Di dunia Konseling itu nyata ya Teman-teman sekalian Ayah bunda itu nyata banget ya Jadi itu bukan sekedar teori Bukan sekedar wacana Itu nyata Bahkan itu sangat berpengaruh Di dalam Pengembangan keberabadian Siswa Siswi Dimanapun nanti Itu mereka Ketika mendapatkan Satu kondisi Luka pengasuhan Masa lalu Dari misalnya orang tuanya Sementara sekarang Dia di pondok pesantren Itu kan ekspresinya Di pesantrennya Melampiaskannya Melampiaskannya Karena Sedang tidak di rumah gitu Jadi Oleh karena itu Ini kan Ya memang Pesantren-pesantren kita Ada pekerjaan-pekerjaan tambahan gitu ya Contoh-contoh seperti ini Itu pekerjaan tambahan gitu Yang Seandainya semuanya baik-baik saja Tidak perlu melakukan sesuatu Seperti ini Tapi ini ada ekstra Gara-gara ada satu kondisi tertentu Dimana kita harus secara ekstra Untuk melakukan pendekatan Mencermati Memahami Apa yang sebetulnya terjadi Kita dengerin Apa yang terjadi pada dirinya Nah jadi Saya kira Kisah-kisah Anak-anak yang dia mendapatkan Kondisi-kondisi Luka Masa lalunya Dan Kalau nanti berhasil Diketahui Dan akhirnya bisa dibantu Untuk disembuhkan itu Itu pun akan menyembuhkan yang lainnya Nah disini Titik-titik penting pada Soal memahami itu ya Itu di Lebih ditekankan Dibanding dengan Tindakan-tindakan Seperti hukuman tadi itu Nah jadi Dua-duanya tetap berjalan Ini namanya Menegakkan aturan Tapi sisi yang lainnya adalah Mencoba untuk memahami Apa sebetulnya yang sedang terjadi Dan Supaya lebih tepat Di dalam mengambil Tindakan penyelesaian nantinya Butuh Counseling mungkin Semang-semang itu Siap Apa namanya Yang kalau dapat saya simpulkan Kita harus bisa mencari Banyak solusi Dari Setiap permasalahan Yang muncul pada Anak kita Baik anak Biologis Ataupun anak Ideologis Semuanya harus bisa Kemudian kita juga harus Terus belajar Dalam mendidik anak Mungkin Ini sudah di Penghujungan sekarang Ada yang mau disampaikan Dalam penutup Ya ayah bunda yang dirimati Allah SWT Sesuai dengan tema Kita malam hari ini Dari buku Wonderful Parent Itu kita mengambil Satu sub Di bagian kedua Adalah Bagaimana Suasana keluarga Itu sangat berpengaruh Dan bahkan Menjadi fondasi Dari pendidikan anak Nah suasana keluarga Ini harus kita ciptakan Dengan sadar Ya Diciptakan dengan Perencanaan Diciptakan dengan Sepenuh kesadaran Karena Suasana itu Ada yang tercipta Dengan sadar Ada yang tercipta Dengan tidak sadar Contoh ya Jadi kalau Ayah bunda Mohon maaf sedikit Mengulik tentang Pola aso Pola aso itu Tidak selalu terjadi Karena dipilih Secara sadar Bisa jadi Pola aso itu Itu terjadi Secara tidak sadar Contoh ini Orang tua yang tidak peduli Dengan anaknya Sehingga akhirnya Dia berlaku cuek gitu Itu Dia tidak menyadari Bahwa Tindakan cueknya itu Itu akhirnya Berubah menjadi pola Yang dikenal oleh anak Itulah pola aso orang tuanya Yaitu pola yang disebut Dengan neglectful Pola yang abai Jadi Pola aso itu Tidak selalu terjadi Dari kesadaran Aku memilih Pola tertentu Bisa jadi Orang tua yang tidak pernah belajar Tidak pernah Menyadari apa yang dilakukan itu Tapi karena berulang-ulang Itulah menjadi pola Sesuatu yang berulang-ulang Itu akhirnya menjadi pola Dan itulah yang akan Berpengaruh terhadap anak kita Contoh nih Orang tua yang emosional Pemarah Tukang ngamuk Suami istri berantem terus Itu tidak sadar Bahwa dia telah menciptakan pola Dalam kehidupan anaknya itu Itu yang namanya pola Pola itu bukan selalu Karena disadari Tapi pola itu Karena berulang Dilakukan terus-menerus Nah Bayangin aja ya Bapak Ibu sekalian Ayah bodoh sekalian Kalau drama-drama Berantemnya suami istri itu Di ekspo di depan anak kita Dan orang tuanya Tidak nyadar itu Mereka hanya Melampiaskan emosi sesaat Marah-marah Dan tidak peduli bahwa Disitu ternyata ada Anak-anaknya yang menyaksikan Bagaimana Bapak Ibu itu Berantem Nah itu kan Ketika terjadi Berulang-ulang Kayak begitu Itu namanya pola Ya Jadi oleh karena itu Sadari Menciptakan suasana Keluarga itu Sadari sepenuhnya Direncanakan Agar bisa menciptakan Suasana yang Kondusif untuk Tumbuh kembang Terbaik Anak-anak kita Demikian Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kekuatan Kepada kita Semuanya Untuk menjadi orang tua Yang soleh dan solehah Bisa menghadirkan Dan mendidik Anak-anak yang soleh dan solehah Dan mudah-mudahan Kita semuanya Istiqomah Dijalan Allah Sampai akhir hayat yang indah Husul Khotimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tutup juga untuk Podcast pada malam hari ini Terima kasih saja Yadi sudah Berkenan hadir Dan membahas tentang Buku Wonderful Quran Masih ada bukunya di Masih Masih ada Silahkan dicari di Toko-toko Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh